Halo TransTV, kembali lagi di Transflok. Nah, hari ini kita akan ngepoin bintang tamu-bintang tamunya Brownie. Salah satunya adalah Mas Yulang Birewa, seorang master firasat. Jadi nanti kita akan minta ramal-ramalin tentang gimana Indonesia ke depannya dan juga tentang lobah yang ada saat ini. Dan juga satu lagi, kita akan ngepoin seputar dunia perfilman dan actingnya ada yang ganteng lah pokoknya. Nanti aku kasih tau siapanya. Kayaknya ini sering banget kalian lihat di FTP. Kalau mau tau, ayo ikutin ke Studio Brownie. Halo TransTV, selamat datang di Transflok. Balik lagi di programnya Brownie. Sekali ini kita pilih bintang tamu yang agak misterius ya sebenarnya. Agak-agak kegembangan juga ya. Yang adalah Mas Yulang Birewa, seorang master firasat. Selamat siang, Mas Yulang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita akan nanya-nanya nih seputar keahliannya Mas Yulang untuk membaca masa depan dan apa yang ada di masa depan. Jadi bisa membaca nih gimana dan meramal. Nah, mau nanya-nanya dari kapan Mas Yulang Birewa punya keahlian membaca teman-teman Mas Yulang Birewa? Satu-satunya berusia 7 tahun, mulai berjalan ke pusat dan berusia 7 tahun, sadarnya 9 tahun itu sudah berusia 8 tahun. Nah, itu tuh sebenarnya untuk berpirasat itu bisa dipelajari oleh orang awam aja? Atau emang karena keturunan atau gimana? Nah, keturunan sih gak ada ya. Kalau dipelajari mungkin sebenarnya semua orang punya analoginya masing-masing. Punya firasatnya masing-masing. Tapi kebanyakan orang itu lebih ke yang murninya yang alami. Contoh misalnya, kamu punya firasatnya bahwa hatinya gak ada apa ya. Itu kan untuk ke dirinya sendiri. Tapi mungkin kalau lebih berkata lagi, lebih ke rasa lagi. Biasanya itu lebih kayak, oh ini orang ibu sama ibu sih, jadi lebih ke orang lain. Dan untuk mempelajari firasatnya untuk orang lain itu, itu tadi berapa lama bisa? Gak ada mempelajari sih, mungkin karena terbiasa ya. Setiap dimana orang, kok mau harus dibaca ya. Bisa dipalah jalan punya. Setiap dimana kita berkata lagi, kita bisa dipelajari. Oh, berarti itu banyak kekot insting dan pelangkuan kitanya aja ya. Nah, untuk metode yang digunain, tadi aku lihat kayak pake kekuat itu tuh apa sih tadi? Pake tepung, misalnya pakai. Artinya ini, untuk membaca garis tangan itu dulu di jelas. Oh, oke. Lalu tepung itu. Jadi dari situ bisa ketahuan, kok? Bisa ketahuan. Jadi yang itu aku menggunakan makanya istilah halang. Halang itu adalah yang digunakan membaca dari setahun. Jadi dari suara itu sudah ada beberapa penelitiannya, ada beberapa penelitiannya. Jadi seorang ini ketika dia mengalami perubahan dalam kesimpannya. Itu garis tangannya teman di sesudah. Ada garis tangannya yang masih bertambah. Karena ini bertambah juga kan, kalau garis tangan kita ini ternyata bisa berubah loh. Dan bisa loh dibaca untuk pendapatan kira-kira itu akan seperti apa. Personalisasi kita seperti apa juga. Nah, untuk yang terakhir nih yang aku mau nanya. Lalu di Tepang Siti, ini udah banyaknya request untuk Mas Dirang membaca-in tentang apa yang terjadi dan kita alami semua saat ini. Khususnya tentang wabah-wabah kita. Nah, itu bisa dibaca-in ke depannya, kayak gimana, kapan akan berkurang, kapan akan diselesainya menurut piasatnya Mas Dirang. Saya pernah membuat itu di Instagram saya, saya mengatakan di bulan cuti dan buli untuk anak-anak datang ke sini. Oh, oke. Maksudnya untuk menemui. Dan juga sekarang sudah menengah kabar baiknya bulan dua pasirnya sudah dikeluarkan. Maksudnya untuk melihat tentang wabahnya sendiri, memang untuk selesai dan lebih baik di sana, normal kembali, untuk menjaga tahun depan. Tahun depan. Tapi kita tidak lepa juga, kalau untuk menuju ke sana itu orang yang harapkan itu harus dihidaiya itu harus dihidaiya itu harus dihidaiya itu harus dihidaiya itu. Kita harus benar-benar bisa melakukan protokol kesehatan yang sendiri, dimana kalau misalnya contoh, wah ini ada firasat tahun depan berubah. Jadi bukan semenang-menang, harus mengajakan protokol kesehatan yang salahnya. Jadi semua balik lagi ke kitanya, kita tetap menjadi protokol kesehatan, pakai ambulitaser, perci tangan, pakai masker. Ya udah, mungkin ada pirata lagi gak tentang Indonesia? Khususnya pendepannya kayak gimana? Selain dari COVID-19? Spontanitas ya? Oh iya, bener-bener. Baru kita janjiin loh, mau dibaca ini. Saya hanya satu aja. Tahun ini memang kadang ada kesan di Indonesia. Tapi aku berdoa lebih baik firasat yang salah dan tidak bergerak. Kalau yang firasat-firasat buruk ini lebih baik. Kita doainnya supaya jangan terjadi ya. Berarti tadi akan ada lapisan gunung yang cukup di Pulau Jawa. Tapi maka sebab ada isu Tsunami ya. Jadi kita pernah berhubungan tadi yang salah. Tidak akan ada tsunami, setidaknya 20 meter ini gak ada. Tapi hanya ada lutusan gunung. Itu aja sih. Jadi rumahnya ada Tsunami, jadi lutusan gunung. Tapi kita berdoa semuanya semoga itu gak terjadi ya, teman-teman. Yaudah, kayak gitu aja. Terima kasih banyak ya Pak Tira atas waktunya dan firasat-firasat-firasatnya. Selamat. Sampai jumpa di TREXLOCK! Terima kasih telah menonton!